Intro Ya berusaha terkait dengan hal tersebut program TMMD regular ke 101 wilayah Kodim 0101BS yang dipusatkan di desa Anegli Kejumatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dengan waktu 1 bulan ditambah pera TMMD 3 minggu mampu mengubah wajah desa Anegli menjadi lebih baik. Sejumlah ruas jalan menuju ke sentral produksi yang sulit dilewati karena kecil bahkan tidak tembus. Kini sudah dapat dilewati tidak hanya oleh roda 2. Jalan sepanjang 4.160 meter yang ada di Anegli tersebut kini dapat dilalui oleh roda 4. Panglima Kodam Iskandar Muda, Majen TNI Abdul Hafil Fuddin mengatakan pembangunan fisik yang dikerjakan lebih dari 100 satgas TMMD. Masyarakat dan elemen lainnya mudah dituntaskan. Menurutnya, satgas TMMD sudah menyelesaikan lapangan voli, sekolah dasar, dan merehab rumah tidak layak huni. Pada kegiatan TMMD ini, Kodim 0101BS merehab 14 rumah tidak layak huni, dan semua berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam turut juga mengunjungi rumah sasaran Rumah Tidak Layak Huni yang telah dibangun dan sempat berbincang-bincang dengan salah satu penerima bantuan, Samsiyah. Ia meminta agar pemilik agar memelihara hasil program TMMD secara baik. Samsiyah mengaku sangat senang karena telah mendapat bantuan tersebut. Ia juga tidak pernah membayangkan untuk mendapatkan rumah layak huni. Bajah ini dipelihara, dijaga. Kalau perlu pakai cek kontrol. Pakai cek kontrol, sehingga apa yang telah dibangun, yang diripayah dilakukan oleh para prajurit bersama-sama masyarakat itu tetap bisa digunakan sebanyak masa. Tim Liputan, ACTV